Jawa Timur adalah surga bagi para wisatawan untuk berkunjung, tidak terkecuali dengan Kabupaten Bangkalan. Lokasi Kabupaten terbarat sekaligus menjadi pintu masuk ke Pulau Madura melalui jembatan Suramadu ini, mempunyai daya pikat yang luar biasa bagi pengunjung. Dahulu, setiap wisatawan yang datang ke wilayah ini mungkin hanya mengenal Bangkalan karena kulinernya saja. Padahal, Bangkalan memiliki wisata alam yang menarik dan wajib untuk dikunjungi. Ada begitu banyak destinasi yang dapat dikunjungi jika Anda berencana singgah ke Kabupaten ini. Nah, berikut ini beberapa tempat wisata yang ada di Bangkalan yang dapat Anda jadikan referensi untuk berlibur. 1. Air Terjun Manitan Batu Raja Pernahkah Anda menemukan air terjun dengan batu dan tebing di bawahnya? Nah, wisata yang satu ini menawarkan pengalaman tersebut. Jika sudah pernah, maka di sini menjadi paling istimewa. Karena di sini merupakan air terjun terindah yang ada di Pulau Madura. Air yang turun dari air terjun ini tidak langsung jatuh ke bawah, tetapi melewati beberapa tebing dan batu di bawahnya terlebih dahulu. Walau tidak setinggi layaknya air terjun yang lain tidak mengurangi keindahan yang ada, justru menjadikan ciri khas dari lokasi ini. Untuk mengunjungi tempat ini, sebaiknya pada waktu musim hujan karena debit airnya yang deras. Dengan kondisi Madura yang panas, di sini Anda akan mendapati air yang segar bahkan terasa sejuk. Air terjun manitan Batu Raja berlokasi di Runggarung, Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. 2. Pantai Siring, Kemuning Bagi Anda yang ingin melepas penat akan aktivitas sehari-hari, maka berlibur di pantai sangat cocok untuk dinikmati. Ditemani ombak yang bergulung sepanjang mata memandang, dan hamparan pasir putih yang indah dapat mengurangi kepenatan Anda. Ombak di sini terkenal dengan tenang karena letaknya di Laut Utara Jawa. Jadi, sangat bersahabat untuk Anda yang ingin bermain air. Waktu yang tepat untuk berkunjung di sini adalah waktu tenggelamnya matahari. Sebelum menikmati matahari tenggelam, Anda dapat mengekspor spot-spot yang menarik untuk diabadikan, dan bahkan dapat membuat nyaman walau seharian di pantai ini. Pantai Siring, Kemuning berlokasi di Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. 3. Bukit Lampion Beramah Seperti namanya, Bukit yang berada di dataran tinggi dengan pemandangan hijau yang kes perkebunan ini sangatlah mengagumkan. Pesuna alam yang disuguhkan akan mengobati kejenuhan Anda. Didesain dengan konsep yang menarik, dengan menambahkan aksesoris lampian sukses untuk menarik perhatian dari kaum muda yang berkunjung. Jika Anda berkunjung, tiket masuk di Bandrol senilai 3.000 rupiah saja. Murah sekali bukan? Bukit Lampion Beramah ini berlokasi di Tenggina, Galuman, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. 4. Bukit Jadi Bangkalan banyak terdapat bukit kapur yang sebelumnya menjadi lokasi penambangan batu kapur. Salah satunya adalah Bukit Jadi yang sekarang menjadi tempat favorit bagi wisatawan karena sisa pengerukan yang tertata rapi. Bagi Anda yang mempunyai hobi fotografi, di sini sangat dimanjakan dengan panorama yang sangat epik. Daya pikat yang ditawarkan di sini tidak hanya tebing kokoh yang menjulang, tetapi keberadaan kolam hijau yang menambah eksotisnya pemandangan dari lensa kamera. Bukit Jadi berlokasi di Jakan. Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. 5. Bukit Kapur Arosbaya Grand Canyonnya Jawa Timur. Itulah sebutan wisatawan untuk Bukit Kapur Arosbaya. Karena tebing yang disuguhkan berbeda dengan Bukit Kapur yang pada umumnya berwarna putih. Di sini terbentang Bukit Kapur dengan merah kecoklatan. Dengan warna yang berbeda, memberikan pemandangan yang cantik dengan terdapatnya goa-goa kecil di sekitarnya. Bekas pahatan kapur yang unik dan tanaman hijau yang tumbuh liar menambah daya tarik yang wajib Anda kunjungi. Bukit Kapur Arosbaya berlokasi di Pelalangan Madura, Makam Air Mata, Buduran, Kejamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. 6. Pemandian Sumber Porong Panasnya Madura akan membuat Anda akan mencari pemandian yang dapat mengurangi tingkat kegerahan yang dirasakan. Tidak seperti namanya yang terkesan menyeramkan. Lokasi yang asri dan sejuk menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke sini. Harga tiket mahal tidak akan Anda dapatkan di sini, karena masuk ke pemandian ini tidak dikenakan biaya apapun. Jika Anda berada di sini, akan dimanjakan dengan tumbuhan liar yang sangat indah. Dan air yang sangat jernih, sehingga dapat melihat jelas ikan yang berenang di sana. Pemandian Sumber Porong berlokasi di Karangasum, Pocong, Kejamatan Teragah, Kabupaten Bangkalan. 7. Bukit Geger Nama yang diambil dari desa asal bukit ini menawarkan panorama yang tak kalah mengagumkan. Dari bukit lain di wilayah Kabupaten Bangkalan, berada di atas ketinggian kurang lebih 200 di atas permukaan laut, menjadikannya sepot yang tepat untuk melepas pendat. Dikelilingi oleh hutan mangrove dengan luas sekitar 44 hektare, Anda akan diseguhi pemandangan yang luar biasa dari atas bukit. Jika Anda berkunjung ke sini, jangan lupa untuk mampir ke goa-goa yang berada di sekitar bukit geger ini. Ada kurang lebih 5 goa yang akan ditemui dari pintu masuk. Bukit geger ini berlokasi di Laokunong, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. 8. Labuhan Mangrove Education Park Ini merupakan daerah lain di Indonesia banyak yang menawarkan destinasi wisata hutan mangrove. Berbeda dengan hutan mangrove lainnya, hutan mangrove di Kabupaten Bangkalan ini menawarkan edukasi di dalam berwisata. Jika Anda berkeliling di sini, dapat menikmati kawanan burung yang berterbangan dari area menara pantau. Serta dapat berkemah di tempat yang sudah disediakan pengelola. Di hutan mangrove educational park ini, Anda juga dapat menyewa perahu kanong yang dikhususkan untuk pengunjung yang ingin mengelilingi sekitar. Labuhan Mangrove Education Park berlokasi di Labuhan, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan. 9. Ada Pantai Sembilan Salah satu pantai yang dekat dengan pusat kota Bangkalan ini memberi daya pikat yang masih sangat alami. Kas pantai yang ada di Pulau Madura, pantai ini memiliki ombak yang sangat tenang. Sehingga aman untuk Anda dan keluarga berenang. Fasilitas yang ditawarkan di sini tergolong lengkap dari tempat wisata lain di Bangkalan. Banyak tempat makan yang berjajar di sekitar pantai yang menyediakan kuliner kas laut yang dapat Anda temui. Di sekitar pantai juga terdapat Marjusuar 9, yang sejarahnya digunakan sebagai tempat pengawasan masa penjajahan Belanda. Sekarang Marjusuar ini dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata. Pantai Sembilan berlokasi di Jalan Raya Beringsang, Beringsang, Kecamatan Gili Genteng, Kabupaten Sumenep. 10. Pantai Rongkang Pantai Rongkang tidak jauh berbeda dengan pantai yang ada di Kabupaten Bangkalan yang lain. Selain pantai Sembilan yang dekat dengan pusat kota, lokasi ini juga tidak jauh hanya sekitar 35 km saja. Yang menarik dari pantai ini adalah tereksposnya jembatan Suramadu dari bibir pantai. Jembatan yang menghubungkan antara kota Surabaya dan Pulau Madura ini terbentang seolah pemisah antara laut dan langit Bangkalan. Pantai yang masih alami dan cukup bersih dapat Anda abadikan dengan latar belakang jembatan Suramadu yang sangat indah. Waktu yang tepat untuk mengunjungi pantai ini adalah sore hari, ketika matahari tenggelam. Pantai Rongkang berlokasi di Kejauhan, Kuanyar Barat, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. 11. Taman Paseban Alun-Alun Bangkalan Taman yang berada di pusat Kabupaten Bangkalan ini sangat digemari oleh muda-mudi dari lokal maupun luar daerah untuk bersantai ataupun berkumpul bersama. Terkadang komunitas yang ada di wilayah ini saling berkumpul di sini. Paseban adalah sebutan dari masyarakat sekitar untuk taman ini karena dahulunya merupakan tempat peristirahatan yang digunakan oleh Raja Bangkalan sebelum melaksanakan sholat di Masjid Agung. Taman Paseban Alun-Alun Bangkalan berlokasi di Jalan Jenderal Ayani, Demangan Barat, Demangan, Kejumatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. 12. Museum Cakraningrat Mengunjungi suatu daerah tidak salahnya untuk berwisata sejarah. Di Bangkalan terdapat Museum Cakraningrat yang diresmikan pada tahun 2008. Harga tiket masuk di museum ini sangat terjangkau. Koleksi yang dapat ditemukan di sini seperti berbagai macam kain batik Madura, bokor, cucuk sisir, dan masih banyak lagi koleksi sejarah yang lainnya. Selain berwisata sejarah, Anda dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang Pulau Madura dan sekitarnya. Museum Cakraningrat berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 35, Melajah, Kejumatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. 13. Taman Rekreasi Bangkalan Taman yang sangat cocok untuk berwisata keluarga Anda karena menawarkan wahana untuk semua usia. Taman yang berada di kawasan Stadion Glora Bangkalan ini selalu lamai akan pengunjung. Fasilitas taman rekreasi ini terbilang lengkap, terdapat arena bermain anak dengan berbagai wahana seperti ayunan untuk anak, kolam rendang untuk anak, kolam rendang untuk dewasa, atau jika Anda hanya refreshing, dapat juga berkeliling danau dengan menjewa perahu kayu. Taman Rekreasi Bangkalan berlokasi di Melajah, Kejumatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. 14. Wisata Alam Goa Aren Tempat wisata selanjutnya adalah wisata goa yang sangat indah dan alami, yaitu Goa Aren. Goa ini masih menyatu dengan alam sehingga menciptakan suasana yang sangat asri dan pasti mengagumkan untuk siapa saja yang datang ke sini. Daya pikat Goa Aren ini dengan adanya stalaktit dan stalagmit yang terbentuk secara alami, sangat cocok banget bagi Anda yang mempunyai hobi fotografi, akan dimanjakan dengan bentuknya yang esotis. Goa Aren berlokasi di Keteteng, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. 15. Ada Masjid Agung Bangkalan Destinasi wisata yang terakhir kali ini ditutup dengan wisata religi yang sangat terkenal di wilayah Bangkalan. Sayhona Muhammad Qolil bin Abdul Latif atau dikenal dengan Syekh Qolil adalah salah satu ulama yang turut mendirikan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia. Syekh Qolil dimakamkan di lingkungan Masjid Agung. Selain jamaah yang senantiasa sholat berjamaah di sini, banyak pula peziarah yang datang setiap hari dan tidak pernah sepi kunjungan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Masjid Agung Bangkalan berlokasi di jalan Merta Jasa, Tajasa, Merta Jasa, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Itulah beberapa tempat wisata populer di Kabupaten Bangkalan yang wajib Anda kunjungi saat butuh liburan yang lebih berkesan. Baik destinasi pantai, bukit, museum, bahkan wisata religi dapat Anda nikmati di wilayah ini. Dan terima kasih telah menonton video kami. See you next video! Sampai jumpa di video!